Kabupaten Kuburaya saat ini berstatus darurat campak dan rubella. Badan penelitian dan pengembangan dari Kementerian Kesehatan RI mengambil 50 sampel kasus di kabupaten ini. Hasilnya 27 orang positif terkena campak, 12 orang positif terkena rubella, dan sisanya masuk kategori diragukan. Untuk mencegah agar penyakit tidak menyebar, Dinkes Kuburaya mengambil sejumlah langkah, diantaranya dengan semakin gencar melakukan vaksinasi. Kami meneliti dari hasil laporan yang disampaikan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Kesehatan RI yang 50 sampel itu tadi. Sebenarnya kalau dilihat sampai dengan bulan Maret 2018, kemudian kita punya sistem namanya itu EWARS, Early Warning dan End Response System. Jadi kalau dilihat di situ ternyata kemungkinan masih under reporting, jadi masih ada beberapa kasus yang tidak terdeteksi. Nah jadi salah satu juga yang menjadi langkah strategis kami adalah menemukan kasus-kasus ini yang ada di masyarakat. Hingga bulan Maret 2018 diperkirakan masih ada kasus campak dan rubella yang tidak terdeteksi. Untuk mencegah penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan akan fokus untuk menemukan penderita yang belum terdeteksi tersebut.